adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Lewat super sembar, Soeharto lalu mengambil alih kekuasaan dan membubarkan PKI serta menangkap 15 Menteri Soekarno dengan tuduhan terlibat G30 SPKI. Soekarno bukannya tak melawan. Buktinya di peringatan Hood RI pada 17 Agustus 1966 ia menyampaikan pidato yang berjudul Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah. Dalam pidato jasmerah itu Soekarno secara tidak langsung mengungkapkan super sembar disalah tafsirkan untuk mengakhiri kekuasaannya. Namun pidato Soekarno itu seolah tak ada artinya karena tak mampu mengubah situasi politik yang telah dikuasai Soeharto. Akan tetapi hingga detik-detik terakhir masa pemerintahannya, Soekarno tetap bersikeras tak mau membubarkan PKI. Menurut Soekarno, inilah tiga penyebab sebenarnya tragedi G30 SPKI. Pertama, karena pimpinan PKI yang keblinger. Kedua, diakibatkan oleh tindakan subversis neokolim yakni adanya pihak asing yang diduga sudah masuk ke Indonesia seperti CIA. Ketiga, adanya oknum yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, Soekarno juga sempat buka suara soal mengapa Bung Karno kekeh tak mau membubarkan PKI. Menurut Soekarno, Bung Karno akan menggunakan kekuatan PKI untuk mempersatukan Indonesia. Karena itu, Bung Karno tak akan menghapus PKI setelah G30 SPKI, meski ada desakan rakyat. Apalagi, Soekarno telah mengeluarkan konsep ideologi baru yakni NASAKOM, nasionalis agama dan komunis yang telah digaung-gaungkan Bung Karno tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di panggung internasional. Konsep NASAKOM disampaikan dalam konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dan juga di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam video berdurasi 37 menit 48 detik itu, Soeharto membeberkan tanggapan Soekarno pasca peristiwa G30 SPKI. Kepada dirinya, Soekarno menyebut jika pembunuhan para jenderal angkatan darat itu hanya sebuah hal kecil dalam revolusi. Namun, satu hal yang mengejutkan Soeharto bukan tewasnya jenderal, tetapi keberadaan PKI yang nyatanya sudah mengancam Pancasila jauh sebelum G30 SPKI terjadi pada 30 September 1965. Turat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SPI 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SPI 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. padahal tidak SPI 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Siwa kita yang sedalam-dalamnya Maka pokok inti sari mandat Pokok inti sari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa nation building dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan satu bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah inti sari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh bahwa membangun satu negara membangun ekonomi membangun teknik membangun pertahanan adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Sekali lagi Bukankah demikian? Tentu saja keahlian adalah perlu tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah perlunya sekali lagi muslak perlunya nation and character character building Sudah terang gestok kita kutuk dan saya saya mengkutuk pula dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandas yang bersalah harus dihukum untuk itu aku bangunkan mahmiluk tetapi kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus robah haluan kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus melempar jauh beberapa hal yang sudah nyata baik tidak Pancasila Pancasajimat Trisakti harus kita pertahankan terus malah harus kita pertumbuhkan terus terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati